Boleh terjadi pada ANAS, tapi tidak boleh terjadi pada anak-anak bangsa yang lain. Agar di pelajaran bagi Indonesia, Menjumpakan Urbani Ngorong, Yang kami hormati Profesor Bapak Sudparki dan Ibn Angli Humo, Yang kami hormati Bapak Ude Pasek Suara, Dan khusus terkait dengan keadilan hukum ini, Saya juga ingin mengirim pesan kepada siapapun, Bahwa bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, Bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, Saya ulangi lagi, Bagi yang pernah melakukan kezaliman hukum, Tolong itu dihentikan. Jangan diulangi lagi, Boleh terjadi pada ANAS, Tapi tidak boleh terjadi pada anak-anak bangsa yang lain. Agar di pelajaran bagi Indonesia, Menjadi pelajaran bagi bangsa ini, Menjadi pelajaran bagi masa depan kita semua, Saya ulangi, Boleh kezaliman hukum itu terjadi pada ANAS, Boleh persekusi hukum itu terjadi pada ANAS, Karena memang sudah terjadi, Tetapi harus ada hikmah, Ada pelajaran, Ada hikmah yang dipetik oleh bangsa ini, Bahwa tidak boleh terjadi lagi, Kepada anak bangsa Indonesia manapun lagi, Apapun agamanya, Apapun sukunya, Apapun rasnya, Apapun partainya, Apapun warna kulitnya, Apapun orientasi politiknya, Karena di hadapan Indonesia, Semuanya setat, Tidak ada yang lebih tinggi, Tidak ada yang lebih rendah, Semua warga bangsa, Berdiri tegak yang sama, Posisinya setara, Posisinya egaliter, Tidak ada yang istimewa, Karena semuanya adalah istimewa, Di depan merah putih, Di depan Indonesia, Di depan masa depan kita yang lebih baik.